Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian, khususnya sahabat GKPSTP yang kami cintai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Inilah kami Tuhan yang selalu setia untuk mendengarkan firmanmu. Biarlah firmanmu menjadi rema dalam kehidupan kami, setiap hari dan setiap waktu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Amsal 29 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian firman Tuhan. Salah satu sifat manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa adalah keangkuhan. Keangkuhan sinonim dengan kesombongan. Sifat angkuh dapat dipahami yaitu seseorang merasa paling lebih dari yang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa bisa terjadi keangkuhan pada seseorang? Ternyata penyebab terjadinya manusia memiliki sifat angkuh adalah manusia itu lebih mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan. Manusia lupa akan jati dirinya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Artinya, segala sesuatu yang ada pada diri manusia itu sendiri. Menganggap dirinya paling penting dari segala sesuatu. Ada yang bersikap angkuh karena ingin dipuji. Ingin mendapat perhatian dan ingin terlihat baik di depan orang banyak. Jadi, angkuh itu adalah suatu sifat yang suka memandang rendah kepada orang lain. Tinggi hati, sombong dan congkak. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita prinsip yang terbalik dengan hal itu. Firman Tuhan justru mengajari kita untuk selalu rendah hati. Dan siap untuk menerima ujian dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang nyaman bergaul dan bersahabat dengan orang yang angkuh. Justru pada akhirnya, orang yang angkuh akan dicemoh dan bukan dipuji. Sebaliknya, orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman. Dan orang lain akan suka bergaul dengan mereka. Orang yang rendah hati akan diteladani banyak orang. Prinsip kerajaan Allah selalu terbalik dengan prinsip yang diajarkan oleh dunia. Ternyata, sifat angkuh itu memiliki dampak dalam kehidupan kita. Bisa menimbulkan pertengkaran. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Nah, kita lihat bahwa keangkuhan berdampak pertengkaran. Karena keangkuhan akan selalu menimbulkan sebuah gesekan. Karena ada pihak yang merasa direndahkan. Juga seperti yang tertulis di dalam Jesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kemudian pada Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Saudara-saudara, jadi bagaimana kita harus hidup? Jeremia 17 ayat 5-7 mengatakan, Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang tandus, yang tidak berpenduduk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita cari kerendahan hati. Supaya kita terlindung dari kemurkaan Tuhan. Sebab ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan kekal. Saudara-saudara, hanya Kristus yang dapat memberi damai sejahtera dan kelimpahan bagi kita. Ada kalanya kita seperti kehilangan segala sesuatu menurut ukuran dunia. Tetapi kita memiliki damai sejahtera dan ketenangan yang dicari-cari oleh dunia ini. Ada kalanya kita seperti tidak punya apa-apa, tetapi memiliki segala yang dicari di dunia ini. Sebaliknya, orang dunia ini memiliki segalanya, tetapi tidak memperoleh apa yang dia cari. Oleh sebab itu, mari kita kejar penghargaan dari Tuhan selama hidup dan kita berkegiatan di dunia ini. Sebab waktu hidup kita akan lebih mengarahkan kita ke arah yang lebih menyukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jauhkan sifat angkuh dan mari kita hidup di dalam rendah hati. Amin. Kita berdoa. Amin. Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati Jadi berjana untuk hormatmu Cemerlang bagai emas murni Tuhan ku serahkan hatiku Temu aku berikan padamu Tuluskan hingga tulus selalu Agar aku menyenangkanmu 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 Hanya itu perinduanku Menyenangkanmu 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 Hanya itu perinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku KKPS TV